Baik, kita lanjut ke Uda Tarek. Uda Tarek Eko adalah Ketua Ikatan Pemuda Minang Internasional. Beliau yang banyak bergerak menyiapkan acara Eko, karya dari Uda Tarek. Dan itu beliau sudah punya visi dan akan menjalankan ke kita yang dipikirkan di Ikatan Pemuda Minang Internasional. Kami persilahkan Uda Tarek. Oke, terima kasih banyak Profesor. Dan Uda-Uda, setelah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Sadonyo yang adalah memberikan Ambo kesempatan untuk berbicara atau untuk sharing. Sebelumnya, Ambo mengucapkan terima kasih pada narasumber sebelumnya yang sudah memberikan banyak sekali inspirasi, banyak sekali wawasan yang baru Ambo terima. Jujur, Ambo sebenarnya fansnya sudah timi. Jadi Alhamdulillah, terima kasih bisa ke satu forum sama beliau dan mudah-mudahan Ambo bisa banyak belajar dari beliau-beliau dan dari Uda-Uda Sadonyo. Sebenarnya ada ceklah unik itu Andari Guzman yang hadir bersama kita. Prof, mungkin setelah itu beliau bisa berbicara atau apa. Karena tadi beliau kode kamu kalau beliau sedang mute dan not aktifkan kamera. Tapi beliau hadir bersama kita di sini. Jadi sedikit, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ambo memang Ketua Umum Ikatan Pelajar Minang Internasional sedangkan kini sedang berada di Cairo, Mesir. Jadi Ambo selaku perantau Minang, yang paling Ambo sangat banggakan adalah Ambo bangga menjadi orang Padang. Karena guru-guru Ambo, 90 persen guru-guru Ambo, Ambo kan jurusan hadis, guru-guru Ambo profesor-profesor di Al-Azhar University, universitas tertua di dunia, itu gurunya adalah Syekh Yassin Al-Fadhani. Al-Fadhani, di bahasa awaknya orang Padang. Beliau adalah ulama besar hadis di Mekah. Jadi satu ilmu-ilmu hadis yang ada di dunia kini dari beliau asalnya. Termasuk dari guru-guru Ambo, dari profesor-profesor Ambo di Al-Azhar University. Jadi Ambo pernah satu kajian dalam forum kelas, Ambo mengecekan, saya namaanku kecilnya Kambo, kecil guru Ambo-Kambo. Ambo kecil, namaanku Tariq Al-Bana Al-Fadhani. Al-Fadhani, tak kaji guru itu. Ah, dari Padang. Yo, Ustaz Ambo dari Padang. Al-Fadhani, harum nama kami yang mahasiswa Minang. Jadi, di IPMB, Ikatan Pelajar Minang Internasional, kami adalah organisasi pemersatu mahasiswa Minang di luar negara. Munculnya organisasi kami pada tahun 2007 lalu, ketika Ambo dan kawan-kawan dari Jerman dan beberapa bagi negara curhat. Ketika kami pulang, tidak ada hal yang bisa kami garap. Kami kan aku pulang-pulang semangat, pulang-pulang sebentar, pulang sebulan-dua bulan ke kampung. Tapi kami pas pulang, tidak ada yang bisa kami kerajaan. Tidak ada yang bisa kita kerjakan, tidak ada yang tahu kita mau ngapain pulang satu bulan, dua bulan ini. Kita tidak punya teman, karena kita sudah lama di luar negeri, kita tidak punya wadah. Terima kasih telah menonton. dan baru-baru bisa berkontribusi untuk kampung. Tapi dari kini, dari kami, dari Ambo ketika memimpin IPMP, Ambo masih semesta pergi ke daerah-daerah terpelosok, salah-salah Minang dari luar negara, ada di kampung, Alhamdulillah sampai kini. Jadi kami ingin, pelajar-pelajar Minang adalah lima tahun di rantau, ada kawan Ambo adalah sepuluh tahun di rantau. Kadang mode-mode itu agak kurang seketik cintanya kerana Minang. Jadi kini kami IPMP menjaga semangat dan mahasiswa yang tidak bisa, mahasiswa Minang tapi tidak bisa bahasa Minang, kami ajak untuk beraja bahasa Minang. Kami ajak, kami new book forumnya. Jadi kayak gitu, ada yang kami lakukan. Jadi kami meminta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan Alhamdulillah terima kasih Pak Burmalis yang Allah mengajak kami berkolaborasi, kerana kami yakin untuk memperlukan apapun, yang kami punya hanya masa depan. Yang kami punya adalah ide-ide, itu yang bisa kami manfaatkan. Mungkin kita bisa ke depannya berkolaborasi untuk kami, serta pengalaman-pengalamannya disyare kepada kami. Insya Allah kami siap untuk bergerak, kami siap untuk memajukan ranah Minang tercinta, dan iku marilah kita lakukan bersama-sama. Terima kasih banyak Uda Tarik yang sudah menyampaikan bagaimana perspektif Ikatan Pemuda Minang Internasional dan juga beliau banyak menyiapkan acara iku.